Halo guys, balik lagi di channel Pesmoop Indonesia Oke guys, di belakang kali ini kalian subscribe dulu, like dulu dan follow instagram Pesmoop Indonesia ada di deskripsi ya guys ya Baiklah guys, di kesempatan kali ini gue mau kasih tips lagi ya guys ya Nah ini untuk menaikkan level pemain atau memaks ratingkan satu pemain gitu ya guys ya Nah disini gue punya Lionel Messi ya guys ya Nah ini untuk Lionel Messi memang belum max rating ya guys ya Nah bagaimana cara buat memaks rating Lionel Messi atau menaikkan rating Lionel Messi ini Oke, disini gue kasih tau caranya ya guys ya Langsung aja disini kita masuk ke tim saya Dan disini pilih Lionel Messi ya guys ya Nah disini Lionel Messi sendiri punya 9 poin kemajuan ya guys ya Nah ini ya guys ya Yang berwarna-warna ini namanya poin kemajuan ya guys ya Dari mana kita dapatkan poin kemajuan ini dari program latihan ya guys ya Seperti yang gue jelaskan di video sebelumnya ya guys ya Oke, langsung aja kita ke kemajuan pemain guys Dan disini langsung pilih aja statistik pemain ya guys ya Karena ini untuk menaikkan level atau ability dari satu pemain ini ya guys ya Atau ini lebih tepatnya Lionel Messi ya guys ya Nah disini ada dua cara ya guys ya Buat mengisi poin-poin kemajuannya jangan sampai salah gitu ya guys ya Cara pertama ini kalian bisa tap aja disarankan ya guys ya Nah ini disarankan sama Konami-nya gitu ya guys ya Otomatis ya guys ya Nah seperti ini ya guys ya Nah jika sudah seperti ini kalian tinggal tap lanjutkan aja guys Tapi guys Kalau untuk disarankan ini Kalau gue bilang sih gak efektif gitu ya guys ya Ini ada satu cara lagi Buat memasukkan atau menginput poin kemajuannya Biar gak salah gitu ya guys ya Oke disini kita beralih ke aplikasinya guys Nah ini dia aplikasinya guys Buat sebagian player mungkin udah kenal ya Ini nama aplikasinya yaitu Pes Hub ya guys ya Oke langsung aja disini kita cari Messi ya guys ya Karena memang kita mau menaikkan ratingnya Lionel Messi Atau Legend dari Messi Nah ini dia Nah di bagian sini kalian langsung tap aja level maksimal ya guys ya Maka akan muncul poin-poin yang disarankan untuk di input ya guys ya Di pojok kiri bawah ini ya guys ya Ini yang berwarna ungu ya guys ya Nah disini pun kalian bisa lihat untuk ability-ability dari Lionel Messi ya guys ya Dan satu kelebihan dari aplikasi ini yaitu kita bisa melihat ya guys ya Ability mana yang mesti kita tambahkan di poin kemajuan tadi gitu ya guys ya Berbeda jika kalian tap disarankan tadi ya guys ya Maka ini gak bakal ada perhatian jauhnya gitu ya guys ya Gak bakal terlihat ability mana yang memang mesti ditambahkan gitu ya guys ya Nah yang pertama ini ada dribble speed ya guys ya Dribble speed ini mencakup apa aja sih Tinggal di tap aja ya guys ya Dan untuk dribble speed ini termasuk kontrol bola Dribble speed dan take position atau penguasaan bola ya guys ya Oke kita balik ke game e-footballnya Dan disini juga kalian bisa tap tanda seru itu ya guys ya Untuk melihat statistik tembakan ini mencakup ability apa aja gitu ya Dan statistik umpan itu mencakup ability apa aja sih gitu ya Nah sementara untuk Lionel Messi tadi Statistik yang disarankan itu di bagian dribble ya guys ya Nah disini bisa dilihat dribble ini termasuk sudah dribble kontrol bola Dan juga dribble akurat atau penguasaan bola ya guys Jadi sama dengan di aplikasi passhub tadi ya guys ya Maka disini kita tambahkan 4 poin kemajuan guys Lanjut untuk dexterity ini mencakup ability Kesadaran menyerang ya guys Menyerang, akselerasi dan juga keseimbangan Ini kalau gue bilang sih gak perlu ditambahkan ya guys ya Oke ini untuk statistik yang ketiga itu low body strength Ini mencakup kecepatan, kekuatan tendangan dan juga stamina ya guys ya Nah ini yang perlu ditambahkan poin kemajuannya ya guys ya Jadi ini adalah kekuatan tubuh bagian bawah guys Nah sama ya guys ya Jadi mencakup kekuatan tendangan, tadi stamina Nah lalu juga kecepatan ya guys ya Yang ini mesti banget ditambah skillnya atau abilitynya Untuk Leonel Messi kalau gue bilang gitu ya guys ya Nah ini untuk dexteritynya mencakup kesadaran menyerang Akselerasi dan juga keseimbangan ya guys ya Dan ini kalau gue bilang sih memang abilitynya sudah lumayan gitu ya guys ya Dan untuk dexterity atau kesadaran menyerang Akselerasi dan kesimbangan ini termasuknya statistik ketangkasan gitu ya guys ya Nah disini karena poin kemajuannya sisa satu ya ditambah satu aja gitu ya guys ya Oke langsung aja dilanjutkan guys Step lanjutkan dan ini kalian bisa lihat ya guys ya Untuk abilitynya naik guys ya Dan max rating keseluruhan Leonel Messi ini jadi 97 gitu ya guys ya Nah jika kalian sudah melatih atau sudah menambah poin kemajuannya ini Nggak bakal bisa di reset gitu ya guys ya Jadi jangan sampai salah untuk memasukkan poin kemajuannya guys Nah ini deh guys langsung dibosting jadi 100 ya guys ya max ratingnya ya Kenapa bisa jadi 100 ini karena memang si Lionel Messi Gaya kecakapan ini kecakapan gaya main timnya ini 99 ya guys ya Atau sesuai dengan taktik dari si pelatih yaitu serangan balik gitu ya guys ya Nah untuk meningkatkan kecakapan gaya main pemain ini Sudah gue jelaskan di video sebelumnya ya Tinggal kalian tonton aja gitu ya guys ya Sekali lagi jangan sampai salah kalian memasukkan poin kemajuannya ya guys ya Dan Lionel Messi di CF ini jadi 100 guys Coba gue pindah di LWF Oh enggak ya guys ya Kalau di LWF cuma 92 gitu ya guys ya Jadi kalau di posisi CF dan LWF Dia max ratingnya 100 untuk Lionel Messi gitu ya guys ya Oke guys Untuk aplikasi Facebooknya tadi bisa kalian unduh di Playstore ya guys ya Ataupun kalian bisa unduh juga di Google gitu ya guys ya Oke guys jika memang kurang jelas bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya guys ya Dan jika video ini bermanfaat buat kalian bisa banget kalian like videonya ya guys ya Gue akhiri sekian dan terima kasih guys Jangan lupa like, share, 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 share Terima kasih.